Nah kemarin baru ada game baru Bukan kemarin sih, udah dari Januari kayaknya baru launching Januari kemarin Seinget gue sih iya Januari 28, Januari 2021 Itu baru aja launching game horror Yang menurut gue sedikit berbeda pendekatannya Dari sisi mendekatan gameplaynya Sama dari temanya yang menurut gue klasik banget Gue mainin ini kayak mainin Silent Hill jaman dulu rasanya Itu yang gue dapetin Vibesnya mirip banget ya Mirip banget dari soundnya, dari musik-musiknya Tegangnya terus creepynya, menyeramkannya itu juga Rasanya kayak Silent Hill sih Nah gamenya adalah The Medium Dan kemarin gue juga baru livestream juga Walaupun gak sampe tamat gue livestreamnya Gue mainin sendiri aja buat The Mediumnya Dan ya itu menurut gue Game yang bener-bener bikin gue ngerasain balik lagi Kayak main Silent Hill jaman PS1 dulu loh Dengan grafik yang lebih cakep Yang kata banyak orang Bahkan RTX 3080 aja Nangis gitu Jalanin game ini Xbox aja Xbox seri X aja nangis Masih ada drop frame juga Iya lah Cuma memang Memang Secara grafis sih Emang cakep banget sih Apalagi kalo misalkan Lu udah bisa RTX on Wah itu sih gila banget Gue aja yang gak pake RTX on aja Udah cantik ya Itu udah Menurut gue udah Sangat-sangat cukup lah Untuk game horror gitu kan Apalagi Ini kan bukan Bukan game open world Dan Yang kameranya 3D Game ini kan Dia masih menggunakan kamera fixed angle Bener Jadi makanya itu Gue bilang Gue ngerasain banget Kayak main Silent Hill jaman dulu gitu Iya Yang kameranya fixed angle Terus Brankseknya gamenya juga Menyarankan untuk main pake Stick sama headset Iya bener Karena Kenapa karena headset itu Penting banget Karena mungkin Banyak percakapan-percakapan Disini kan kita Fokusnya ke conversation ya Jadi memang Kayaknya Dan juga perintilan-perintilan Kecil klunya gitu Jadi memang Penting banget Headset Dan juga pemahaman yang dalam Tentang bahasa Inggris Menurut gue Betul Karena semua Klu-klunya disini Itu bener-bener yang Dijelaskan dengan Kata-kata yang mungkin Panjang lebar Dan juga kalo kita skip Beberapa part kita Nggak ngerti Itu tuh yang Mungkin kita nggak tau Sebenernya ini cerita Ngomongin apa Iya jadi lompat banget Jadi nge-skip banget Gitu Oke jadi hari ini Gue sama Krishna Akan Ngebahas soal The Medium Karena banyak juga temen-temen Yang nanya Bang game The Medium itu Sebenernya bagus atau enggak sih Gitu kan Nah kita coba bahas disini Kita coba back down Karena kebetulan Gue juga sendiri baru selesai Mainin gamenya Dan Krishna juga Gitu kan Jadi kita sama-sama bisa Bedah nih Gamenya Menurut kita Pendapat kita tuh Layak atau enggak So selamat datang Di XX Game Podcast Bersama gue Sen dan Gue Krishna Yo selamat datang semua Seperti biasa Hari ini Seperti tadi ya Gue bilang Kita mau bahas The Medium Sebelum masuk ke Karena biasanya kan Kita ngebahas soal Story-nya dulu nak Cuman kalo The Medium ini Gue pengen bahas soal Mekanisme dari gamenya dulu Oke Yang mana tuh Karena ini adalah Game jenis baru Yang Apa ya Yang 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 membuat Apa sih Dua Dua scene Menjadi satu Secara real time Betul Belum pernah lihat nih Kita di tempat lain Belum pernah lihat Bahkan developer besar pun Juga menurut gue Enggak Enggak Kepikiran untuk bikin game Kayak gini Ya gimana mau kepikiran Karena begitu Diaplikasikan sama Bluebird Team ini ya Terbukti gitu Yang RTX 3080 Yang baru keluar Setelah game ini aja Nggak kuat gitu Berarti Terus Terus Consol Si Bluebird Team ini Consol next gen aja Nggak kuat Ya Ya Consol next gen Secara teoritis Ada di bawah Kemampuannya 3080 dong Harusnya 3080 di atasnya gitu Masih Karena kan ultra kan Kalau Consol next gen Mungkin levelnya Masih high gitu Untuk Skala Grafiknya Nah Lu bayangin Bluebird Team ini Sebenernya pas bikin game ini Dia main pake Kartu grafis HP Betul ya Grafisnya memang Gila banget sih Dan Apa Mungkin Mungkin Buat temen-temen juga Yang belum tau Bluebird Team Itu Developer dari mana Sebenernya Bluebird Team itu Bukan developer Besar juga Jadi Dia kayak Developer Independent game Gitu Nggak Dari Polandia Makanya cerita yang diangkat pun Ada hubungannya sama Polandia Betul Betul Nah itu makanya Cerita dan setting Ceritanya kan Berada di Polandia Untuk The Medium ini Nama-nama itu kan Nama-nama Poland banget Iya Pak Bener Banget Banget Nah Tapi mereka yang Pernah bikin game Blair Witch Jadi mungkin temen-temen yang Pencinta horror tuh Pasti Cukup tau lah Untuk game Blair Witch Gue juga sendiri Nggak main sih Karena kan Blair Witch sendiri kan Sebenernya udah ada Filmnya juga Gitu kan Dan apalagi Dibikin game lagi ya Walaupun dengan tema Yang sama Dengan Film-film Sebelumnya Cuman kan Pembawaan dari Developernya Pada waktu itu Termasuk sukses juga Ditambah dengan Medium dengan Banyaknya Respon positif Dari para gamer Iya Ratingnya bagus-bagus Iya lah Setelah ngelihat Mungkin ya Mungkin dari Pada saat Ngelet trailernya Atau showcase-nya Di awal Mungkin keliat aja Oh ini biasa Ini game horror Linear Kayak gitu-gitu aja Tapi begitu main Luar biasa Belum pernah ada Kayaknya ketemu Yang Modelnya Kayak gini Mungkin memang Vibesnya mirip Silent Hill Tapi secara Penyajian Ini bener-bener Baru Fresh banget sih Betul Kayak Jadinya tuh Berasa mainin Silent Hill Versi modern Bener Versi baru Yang next gennya Gitu kan Pembawaannya sama Mirip Bounce sama Silent Hill Apalagi Ditambah dengan Musik Background Background soundnya Terus musiknya Itu ternyata Yang aransemen Dan bikin juga Orang dari Silent Hill Juga Iya Makanya mungkin Seleranya Mirip-mirip Gitu jatuhnya Iya Jadi ya Kurang lebih sama Gitu kan Itu dari Mekanisme Yang Yang kepikiran Untuk bikin Dua scene Secara bersamaan Secara real time Gitu kan Karena Waktu lumayan Bener-bener harus Ngikutin Sebelah kiri Dan sebelah kanan Terus terkadang Dibagi atas bawah Menurut gue sih Walaupun Itu baru Ya memang Terkadang Jadinya Untuk para Gamer Apalagi kita dulu kan Gak pernah mainin game Yang tipenya kayak gini kan Pasti sedikit pusing juga tuh Untuk ngebagi konsentrasinya Iya bener-bener Karena lu harus Nyari Objek Gitu kan Apalagi dengan Fixed Angle Bukan 3D kan Lu bisa puter-puter Kameranya Ini bener-bener Fixed Angle Lalu harus Memperhatikan sudut Yang A Di sebelah kiri Sama sudut Yang A Di sebelah kanan Bener Jadi memang Jadi titik fokusnya Jadi menyebar Ke banyak tempat Dan Kalau misalkan kita Kayak kelewatan Sesuatu Itu tuh yang Kita bener-bener harus Puter balik Karena kita gak bisa Muter kamera kan Betul Walaupun Walaupun disini Untungnya Dari Bluebird Steam Juga membuat Point of view Jadi Si karakternya Bakal nengok sih Iya Untungnya ya Dikasih solusi Seperti itu Ya karena memang Rata-rata game sejenis Yang untuk Fixed Angle Juga kan Seperti itu juga Cuman ribetnya ya Karena kita dibagi Sama dua scene Aja sekaligus Jadi kita harus Ngelihat Dua Dua Inilah Dua Adegan lah Gitu kan Ini kayak Kita main Dua player Tapi Barengan Gitu Betul Gerakannya sama Persis semuanya Cuman bener-bener Suasana dan Background sama Objek-objek itu Beda gitu Dan terkadang juga Banyak juga Yang Apa Puzzle-puzzle Namanya juga horror kan Pasti banyak puzzle Terus puzzle-puzzle Yang mengharuskan Kedua scene ini Berjalan secara bersamaan Memang Yang gue rasain sih Memang Berat banget Ini game Iya memang Itu kayaknya Tujuan yang mereka Memaksakan Adanya dua screen Yang render sekaligus Adalah memang Harus ada gitu Menurut gue Jadi bukan cuma Kita dikasih Dua scene yang Beda dunia aja Tapi mereka Menggunakannya Secara maksimal gitu Karena dengan Ada adegan-adegan Dan juga mungkin Puzzle-puzzle Yang kita harus Selesaikan di dua tempat Secara simultan gitu kan Betul Ya untuk Inovasinya sih Keren banget sih Gak ada yang Kepikiran bikin kayak gini Bener-bener Dan apalagi Kalau misalkan nanti Bener-bener baru Apalagi nanti Kalau misalkan Sudah bisa berkembang Lebih banyak cerita gitu kan Dan Teknologinya sudah Makin mantep Kartu grafis Sudah bisa Makin kuat Untuk nampungnya Which is Untuk yang Current gain pun Juga masih kuat gitu kan Dan ditambah lagi Bisa RTX Sudah Dan kalau memang Mungkin kalian Yang merasa Kayaknya Wah gue belum punya RTX nih Katanya Ini Pakai 3080 aja Masih nangis Tenang aja Jadi lu Masih 10 tahun lagi Beli RTX 5080 Masih bisa main game ini Tenang aja Ya iyalah Bukan Karena Kan 3080 aja Masih nangis Berarti kan Belum Mengeluarkan Kemampuan 100%nya Gitu lah Si game ini Anggapannya kan Masih Masih di Apanya Ditahan Anggapannya Full performance-nya Menurut gue Di 3080 aja Masih ngejerit Gitu kan Jadi kalau 5080 Mungkin udah mulai nyaman Gitu main di Ultra Ya Masalahnya ya Susah juga Nah apalagi Kalau misalkan 3080 Lu pasang RTX Nya on Gitu kan Retracing-nya on Di high Render Iya Kalau RTX Mungkin udah pasti high Nggak Kan ada beberapa game Bisa diatur Lu mau RTX-nya On versi low Medium Atau high Yang gue liat sih RTX-nya Yang waktu Di trailer Sama orang Yang main Orang lain Mainin sih Itu keren banget Karena di High dia Dan itu Ya menurut gue Nggak heran sih Kalau misalkan Berat banget Ini game Karena Dua scene Di render Lu bayangin aja Kalau misalkan Dua scene Di render sekaligus Dua game Hitungannya gitu Dua game Di render Secara bersamaan Real time Iya Nangis Iya Pasti Jadi Anggepannya ini Satu aja Mungkin Ya sebenernya Kalau satu sih Kayaknya Agak ringan ya Kalau untuk ngomongin 3080 gitu Cuma karena Dikali dua Jadinya kan Mungkin Gimana ya Kayaknya Nvidia aja Nggak kepikiran Untuk Diniin 3080-nya Kaget gitu loh Iya Yang kayak Eh Ada dua deh Nvidia-nya aja Nggak kepikiran Untuk Bisa ngerender Dua game Secara bersamaan Gitu kan Bener Karena hitungannya Seperti itu Oke Dari Dari Grafik Sudah kita bisa bilang Gue sih bisa bilang Ini cakep banget Cakep banget Untuk grafiknya Udah mulus banget Ya cuman Untuk dari ekspresi Kalau misalkan Nanti Sudah makin Next game Ekspresinya bisa Makin hidup Pasti makin cakep lagi Menurut gue Ada beberapa Ada beberapa scene Yang Ekspresinya sedikit kaku Ya bener Masih Masih Inilah Kelihatan Robot banget Gitu loh Masih keliatan Kaku Gimana ya Clunky Dan juga Tapi menurut gue sih Ya itu termasuk minor Untuk game kayak gini Minor Betul Karena memang Kita kan Lebih banyak fokus Ke percakapan kan Maksudnya tulisannya Gitu Yang That story Yang dihasilkan Ditulisan Jadi memang Gak terlalu banyak Sebenernya Kita dikasih liat Ekspresi-ekspresi Yang mungkin Krusial Betul Ya makanya Itu yang menurut gue Salah satu kekurangannya aja sih Dari Dari Grafisnya Dari sisi grafisnya Tapi overall sih Grafisnya cakep banget Emang Sebelum Gak perlu mainin Pake RTX Gue mainin yang Gue mainnya itu Masih di medium Soalnya kalo gue turunin ke low Dia bener-bener low Bang Jadi medium sama lownya tuh Jauh banget Jauh-jauh Plang banget Kalo mediumnya itu Masih keliatan kayak game Sekarang Kalo lu turunin ke low Ketika dia masih render sendiri Di satu scene doang Itu masih biasa Tapi ketika udah Begitu dua Langsung keliatan pikselnya Oh oke Keliatan kayak game P1 Berarti memang Bloober Menurunkannya sejauh itu ya Jadi mungkin memang dia Ingin berusaha menjangkau Lebih banyak kartu grafis Menurut gue Betul Kayaknya Jadi memang Ya kartu grafis yang Rendah gitu Levelnya mungkin Di sekarang Masih bisa main di low Tapi ya Adaptasi mata aja sih Ya Gue sih sempet Semet cobain ya Main 10 menit Pake yang low sih Gak kuat Ngeliat objeknya susah Oh iya Kalo Banyak objek-objek Yang kita harus perhatikan Masalahnya ya Nah itu Kalo lu kelewat kan susah Gak ketemu cluenya Bener-bener Lu gak bisa lewatin puzzlenya Nah kalo misalkan pixelate gitu Kan kotak-kotak Gak gimana Iya Karena kadang kita yang Gambarnya Clear aja Kita suka ke Selip kan Apalagi di ruangan-ruangan gelap Gitu kan Di area-area yang agak gelap Kita suruh nyari Benda-benda kecil Gitu Itu aja kita Apalagi pixelate Kita gak tau Bahkan disitu Ada benda Betul Nah terus kalo dari Mekanisme gameplaynya sendiri sih Menurut gue ya Ini sih Sama persis kayak Apa ya Horror-horror klasik lah Ya sebenernya cukup Generic lah ya Kalo ngomongin Ininya Pergerakan Dan main-mainnya gitu Karena bener-bener Simple Simple Apa ya Simple button Banget Gitu kan Mainnya cuman bener-bener Lo pencet kotak Atau pencet X Pencet segitiga doang Udah gitu Terus untuk lari Pencet R2 L2 Untuk skill Pake Satu tombol Satu tombol Semua Memang gampang-gampang Ya memang Game-game kayak gini Kan yang dijual Lebih fokus Kepada story kan Jadi mereka gak gitu Banyak Main di Sistem Ininya Sistem Apa Gameplaynya Gitu Menurut gue Jadi ya Itu bukan fokus mereka Dan juga Kayaknya mereka juga Tidak berusaha Untuk bikin itu Jadi ribet Gitu loh Jadi kalau memang Cukup menekan Beberapa fungsi Beberapa tombol Maksudnya Jadi gak harus Dipaksakan Semua tombol Itu punya fungsi Gitu Betul Dan apalagi Buat temen-temen juga Biasanya nih Banyak yang nanya Kalau horror itu Banyak jumpscarenya Atau enggak Nah Blooper Steam sendiri Juga bilang Waktu Mereka launching game ini Kalau game ini Bukan ditunjukkan Untuk Jumpscarenya Memang yang Yang ditonjolkan Memang mereka Lebih ditonjolkan Ke Sisi story Dan Pembawaan secara Real time nya Itu yang mereka Jual Jadi memang Untuk Combat sistemnya Ya bener-bener Simple Combat banget Ada Ada beberapa Yang cuman Lu cuman bisa lari Ada beberapa Lu cuman bisa ngumpet Terus Biasanya cuman Ngeblok doang Udah Iya Daripada Jumpscare Ini lebih ke Gimana ya Suasana creepy nya Yang lebih menurut gue Ditingkatkan Di beberapa momen Terutama Kalau kita udah pindah Ke spirit world ya Itu tuh Yang Creepy nya tuh Bener-bener Dibangun pelan-pelan Yang sampai kita Sampai momen Yang mungkin Biasanya itu tuh Titik jumpscare Tapi kita Dapet Full maksimal Creepy aja Ternyata Gak dibikin Jumpscare nya Kayak gitu Memang bukan game Untuk jumpscare Sebenernya Sebenernya Kurang lebih mirip-mirip Sama Silent Hill Silent Hill juga kan Gak jumpscare Jumpscare banget Iya Gak kayak Air-Air gitu kan Silent Hill sebenernya Bahkan tidak diniatkan Untuk jumpscare kan Cuman mungkin kita Suka kaget aja Sama makhluk-makhluk Yang muncul tiba-tiba Tapi memang dia Kebetulan lewat aja Disitu Bukan mau Ngegetin kita Betul Ditambah dengan Suasana creepy yang Berkabut gitu Dan berabu Nah kalo disini tuh Karena settingnya Bener-bener Cuman satu malem doang Jadi bener-bener Ini banget sih Jadi semuanya gelap kan Iya Jadi memang kita Gak dikasih kesempatan Untuk dapet Scene lain gitu Karena memang Satu malem abis gitu Jadi sepadat itu Memang story nya Betul Karena Setelah gue baca-baca Juga untuk Keras Untuk main cepet Itu 5 jam bisa tamat Terus kalo untuk Full experience Eh Full experience nya Compliments nya Itu sekitar 7-8 jam Gue sendiri sih Selesain kira-kira Sekitar 7 jaman sih Ya kurang lebih Mirip-mirip lah Cuma kan kalo memang Lu Kuncinya kan sebenernya Di Lu tau posisi semua puzzle kan Kalo lu udah tau Posisi semua puzzle Dan clue yang dibutuhkan Ya sebenernya Kita gak perlu Berlama-lama Di tempat itu Kelamanya kan Nyari puzzle nya itu Iya nyarinya Cuman nyarinya sendiri juga Gak terlalu susah sih Iya Biasanya bolak-baliknya Gak terlalu jauh juga Gak kayak Resident Evil Misalkan Soalnya kalo kayak Resident Evil Lama kan Atau Silent Hill lama deh Itu kalo misalkan Kita udah sampe Di satu titik map Terus kita harus nyari barang Nyarinya tuh bener-bener Sampe ujung kan Iya Karena kan kalo ngomongin Map nya Resident Evil Ataupun Silent Hill Kita ngomongin satu kota nih Pindah gedung Pindah gedung Kalo ini kan cuma Sehotel doang gitu Kalaupun salah paling Pindah lantai doang Iya Pokoknya Gak 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 susah lah Gak ribet Untuk nyari Kelu dan Barang-barang yang ketinggalan Tempatnya pun Sebenernya Terbilang kecil ya Ininya map nya Terbilang kecil sekali Jadi Kalaupun lu kelupaan Di Suatu Barang Di suatu tempat Sebenernya gampang Karena ya Ini kan Yang ngomongin hotel aja Seberapa gede sih hotel Untuk Puzzlenya juga Menurut gue Gak terlalu susah-susah banget Masih bisa dinikmati Masih bisa di enjoy Walaupun dengan Suasana creepy Yang Terkadang tuh Gue juga pas main Ngeri-ngeri di Jumpscare juga Sebenernya Tapi ternyata kan Gak ada juga Iya itu otomatis Jatuhnya Kayak kita lagi Nyari puzzle Atau ngerjain puzzle Kita takut Bakal ada yang nonggol Dari tulorong Itu otomatis Padahal kita udah tau Ini kan Gak mungkin jumpscare Kalaupun nonggol Pasti Dikasih clue dulu Either suara Atau apa Jadi gak langsung keluar Monsternya Atau hantunya Cuma kita tetep Tetep parno aja Dan ditambah lagi Kenapa dia Saranin untuk Main pake headset Sama Pake stick Yang pertama Dari suaranya kan Bener-bener Suasananya Bener-bener Ngebangun banget Makanya lu pake headset Kan Bener-bener bisa Lu kedep Dan lu bisa masuk Kedalam suaranya Si gamenya kan Terus Back sound Back sound musiknya Yang bisa Ngebangun juga Ditambah Setiap adegan Setiap adegan Apapun Sticknya geter Iya betul Itu sih Yang ini Dan geternya gak nyantai Pak Itu yang memang Kayaknya Fungsinya disitu ya Karena kenapa Harus pake Stick Ya karena ada Eksperimen getar ini Gitu Betul Dimana kalo geter ini Lagi tenang-tenang kan Panik mendadak ya Iya Pak Kaget mendadak lah Kaget gitu Soalnya kalo misalkan kayak Kita lagi Si karakternya nih Si Mariannya lagi diem nih Terus Tiba-tiba berubah Jadi dua scene nih Sekaligus Terus tiba-tiba yang Anak kecilnya keluar tuh Itu anak kecilnya keluar Dia gak kaget cuman Oh Hai der Gitu Misalnya cuma gitu doang Tapi sticknya geter Nah Kampret ya man Bener-bener Ya itu Itu juga Yang ini sih Maksudnya kadang-kadang Memang Scene-nya sama Ketegangan Atau geter sticknya tuh Tidak sebanding gitu Scene-nya gitu aja Tapi geternya Kok agak lebay ya Dan Walaupun Sayangnya Game ini Tidak hadir Di PS5 ya Dengan fitur Dual Dual sense-nya gitu Padahal kan kalo Di Xbox aja Atau di PC aja Yang pake Joystick biasa aja Kayak gitu geternya Di dual sense Apa kabar gitu Tapi karena tidak hadir Kita gak bisa badiin Mungkin di Next project-nya Bloober Team kali Karena Nanti kita Bahas di story-nya Pokoknya kayak gitulah Mainnya Pake stick tuh Gak nyantai Gue sampe taro sticknya nih Gue lagi Ambil minum Sampe jatuh itu Minum gara-gara Sticknya geter di meja Brengsek gak Itu kayak gitu tuh Terus Yang paling bikin gue Sebel Adalah Mekanisme Jalannya si karakter Yang menurut gue Terlalu lamban Iya Kalo itu setuju Karena banyak juga orang yang bilang Memang karakternya terlalu lelet Dan terlalu stiff banget Kalaupun ini Joggingnya juga gak seberapa gak sih Iya Jadi Antara jalan sama lari tuh Gak terlalu beda jauh Kecuali dia lagi Dijur sama si setannya aja Iya Kalo itu memang Kita dipaksa lari Langsung menceng Langsung menceng juga Kan kadang-kadang Kalo kita pengen Aduh Gue kelupaan nih Puzzle di Apa Klu di suatu ruangan gitu Kita pengen kesannya kan cepet ya Tapi harus Jalan pelan Aduh lama nih Jalannya pelan Jadi lama gitu Makanya Itu dia Salah satunya Itu sih Yang Yang banyak orang bilang juga Dari sisi gameplaynya Movement karakternya Terlalu stiff Dan terlalu lamban sih Terlalu slow Untungnya Mapsnya kecil ya Kalo disini Jadi merasa beruntung gitu Mapsnya cuma sehotel doang Kalo kita disuruh keluar Misalkan pindah Ke hutan Masuk-masuk hutan sih Menurut gue Agak lelah juga nih Dengan jalan kayak gini Capek Udah ke hutan nih Suruh balik lagi ke hotel Ngambil satu barang doang Nah males lah Kalo gue kematikan udah game-nya Udah di jalan takut Dikagetin kan Iya Bener Udah dikagetin Cuma bisa jalan kaki doang Gitu Gak ada kendaraan Atau apa gitu kan Iya Oke dari Dari gue sih itu aja sih Dari sisi mekanisme gameplaynya Dan sisi grafisnya juga Kalo menurut lo Ada tambahan lain gak? Mekanisme Paling gini sih Gue acungi jempol Si Bloober Betapa smoothnya Perpindahan antara Dunia normal Dengan spirit world tuh Kita bener-bener menikmati gitu loh Setiap kali transisinya terjadi Gitu Jadi Ada momen yang Kadang pindahnya tuh Gak cuma pindah doang Tapi kita dikasih transisi Dimana si Mariannya sendiri Kayak Apa Kaget Ataupun Dia mengalami suatu Kepanikan Ataupun Ada rasa sakit Pokoknya kayak gitu-gitu tuh Ada tuh Jadi gak cuma Blek pindah Gak cuma blek pindah Tapi Emang dikasih Animasi transisi Sama si Bloober Dan itu Jadinya setiap kali Perpindahan antar dunia ini Jadi asik gitu Nontonnya Betul-betul Itu sih gue juga ngerasain sih Apalagi yang pas dia pindah dari cermin tuh Nah itu Kerasa banget Ya bener-bener kayak kita lagi masuk dalam cermin Iya-iya Jadi asik tuh Ada momen-momen kayak gitunya tuh Good job lah gitu Good job lah Oke Nanti kita ngomongin soal overall gamenya Sekarang kita masuk ke sisi story-nya Menurut lu story-nya apakah heavy banget? Karena ini kan narrative driven kan jatuhnya Kalo ngomongin storyline Kalo kita tarik alurnya ya Sebenernya alurnya ini simple Cuma karena Si medium ini menggunakan plot Bolak-balik Anggapannya kita dilempar ke flashback Kita balik lagi untuk sambungin Kita dilempar ke flashback Balik lagi Betul Yang kurang paham dengan bahasa Inggris Stress pasti Stress iya betul-betul Karena bener-bener lu harus mencari informasinya Dari bacaan Dari koran Dari foto-foto gitu Bener-bener lu harus Gue aja sampe baca sendiri nak Biasanya kan gue gak pernah baca Iya Biasanya kayak gitu Kodex-kodex itu tuh kita gak baca tuh Iya Kalo ini harus dibaca semua Karena Karena memang Ditarik Apa Flashbacknya Mundurnya tuh jauh banget loh Bahkan Sampai masa kecil Si Thomas Gitu kan Masa kecilnya Si Richard Gitu Yang bener-bener Kita ditariknya tuh Bener-bener Full story kehidupannya Jadi bukan cuma Ada koneksi apa Dengan si Marian Gitu Tapi memang ditarik mundur Dan kalo kita gak ngerti Itu jadi problem sih Padahal sebenernya kalo Di Runutin Kronologikalnya Ordernya Dari kehidupannya Si Thomas Henry Terus ada Richard Gitu kan Sampai kehidupannya Si Marian yang sekarang Sebenernya simple cerita Simple betul Main next tapi Dibuat padet sama Ya karena lompat-lompat Bolak-balik itu sih Dan Jatuhnya jadi Plot twist Nah Plot twist juga Gitu kan Karena Lu juga gak Pas main juga sih Gak nyangka Kalo si Thomas itu ternyata Bapaknya kan Wih Tidak ada dong Tentu dong Masalahnya kan Bahkan si Thomas Pada saat nelpon Pertama Eh yang nelpon tuh Thomas kan ya Thomas Nah itu yang pengen Gue bahas sama lu juga tuh Nah yang pas Thomas nelpon itu Bahkan tidak ada Klu kalo dia seakan-akan Klu kenal sama Ya mungkin dia tau Marian gitu Dia bilang Cuma lu yang bisa nolong Tapi dia tuh gak ngasih Klu kalo Gue nih bapak lu gitu Cuman Dia cuman bilang Gue tau lu siapa gitu Dan cuman lu yang bisa Nyelamatin gue Tolong segera gitu Gitu kan Nah itu Yang pengen gue bahas itu Kan ceritanya Si Thomasnya mati Nah yang nelponnya Yang nelpon si Marian Pas si yang itu siapa Nah iya Itu memang Jadi misteri gitu Karena Kalo ngomongin yang Telepon spirit Masalahnya kan Pada saat ditelepon itu Si Marian Lagi kondisi di dunia normal Iya Bukan di spirit world gitu Nah itu Makanya siap Iya Masalah pada saat Si Marian nyampe pun Thomasnya sudah Tiada gitu Iya Dan Menurut gue Sedikit unik juga Dari si Bluebirdsteam Yang mengambil setting cerita Di tahun 1999 Kenapa gak Dibikin setting cerita Sekarang gitu kan Misalkan Di tahun 2020 gitu settingnya Dia baru ketemunya Misalnya kayak gitu Tapi diambilnya Ditarik mundur Ke tahun 1999 Dan ditarik mundur lagi Sampai ke tahun 1969 Kok gak salah Ya pokoknya Ini kan yang ngomongin tentang Masa mudanya Si Thomas Thomas segala macem Jadi Ya itu sih Mungkin karena Gue sih nangkepnya adalah Mungkin karena Kalau Dingambilnya setting Waktu sekarang Yang sudah Teknologi begitu Advance Mungkin nanti Si Marian ini Cara dia Mengungkapkan Klu-klu nya Gak seasik sekarang Gak Kita Gak klasik Iya Kita searchingnya tuh Mungkin gak seniat ini Gitu Karena ada handphone Kita bisa nelpon polisi Gitu kan Pake handphone Kita bisa nyari di google Gitu kan Jadi mungkin Gak seniat ini Yang kita bukain Klu satu-satu Kita bacain Gitu Ya mungkin Kalau Kalau gue punya handphone ya Itu clue ya Kalau gue baca setengah Terus gue pikir masih panjang Gue foto aja Gue baca di jalan Betul-betul Bahkan disini aja Gak dikasih handphone kan Di karakternya Ya masalahnya Handphone pun kan Gak bisa apa-apa gitu Pada jaman itu Sampai karakternya Gak punya handphone Bener-bener Bener-bener Masih pake telepon Yang diputer Jadi gue sih ngerasa Setting ceritanya Pas lah Cocok Untuk Untuk game-nya gitu The medium Dan Apa di tahun 1990-an Itu kan memang Masih kental banget Rasa-rasanya Dari Sisi Apa ya Sisi Spiritual Spiritualnya gitu Masih Masih dapet gitu Karena kalo Jaman sekarang kan Orang-orang Gak gitu Percaya gitu Sama Dunia-dunia goib Nanti malah Menimbulkan Pro dan kontra Gitu kan Yakin Bukan itu Tujuannya Oke kita masuk Dari cerita Pertamanya Si Mary Ann Makanya Pas pertama-tama Awal-awal Diceritain kalo misalkan Ada yang ditembak mati Ada anak kecil yang ditembak mati Terus Gue bingung tuh Dia cerita sama siapa Ngomong sama siapa Soalnya pas dia ngomong kan Bener-bener cuma disorot si Mary Annnya doang kan Padahal dia bawa kopi dua Kopi apa teh gitu kan Dua biji gitu Yang satunya lagi siapa Gak ketahuan gitu Ini apa dia ngomong sama polisi gitu kan Yang pertama kali Yang pertama kali kepikiran sama gue tuh kayak gitu Terus ditambah dengan dia balik lagi ke kota itu Untuk Memberikan pemakaman untuk Ayah angkatnya gitu kan Ayah tirinya gitu kan Si Jack Udah gitu Bapaknya juga Ngeri juga nak Punya rumah pemakaman Iya Luar biasa gitu Maksudnya Gue juga bingung ini Ini dia masuk sembarangan Kek ada orang Buka-buka sendiri Itu laci kan Terus tiba-tiba ada bapaknya di dalam Ternyata punya dia sendiri Punya bapaknya itu Terus Langsung dikasih scene Dimana Si Marian itu Bisa ngomong langsung Sama si Jack Yang udah mati Itu Menurut gue sih Dari awal tuh ceritanya Langsung dipadetin tuh Kita gak dikasih tuh Embel-embel Yang biasanya kan Kita dikasih tau kan Gimana sih Si Marian ini Bisa ketemu sama ayah angkatnya Kenapa bisa diadopsi Dipilih sama si ayah angkatnya itu Hidup tinggal sampai besar gitu Terus kan Si Marian juga sempat ngomong Kalau ayahnya ini Tidak peduli Dengan keanehannya dia Sementara orang lain tuh Kan suka Mengucilkan dia Ngebully dia Gitu-gitu kan Nah maksudnya Keanehan apa sih Yang dimaksud Itu juga gak diceritain Terus Soal Asal-muasal Kemampuan yang dipunyai Marian juga Di awal tuh ya Cuman diomong Marian juga gak tau Sebenernya dia punya Kemampuan ini dari kapan Atau dari asal-masal Udah ditutup disitu aja Jadi kita gak penasaran lagi Iya Kalau menurut gue sih Itu wajar aja sih Karena kan ini game horror kan Jatuhnya kan lebih misteri Jadi Kita dapet misterinya juga Cuman masalahnya Di awal-awal game Di awal-awal story itu Langsung dikasih lihat Kalau si Marian itu Gunain kekuatannya Kayak gitu Langsung kan Scene-scene awal Langsung dikasih lihat Bisa langsung ngomong Di dua dunia Langsung gerak Dan dia bisa ngeliat Yang udah mati disana Dan yang udah mati Merian tidak kaget Iya Karena kan udah biasa Cuman kita gak dikasih Scene Kalau dia udah bilang Udah biasanya Maksudnya seperti apa sih Sebiasa apa Lu ngobrol sama Spirit world ini Jadi begitu Kita dikasih scene Pertama dia berpindah Dan langsung normal Dia ininya Kayak oh Ya memang sudah Seakrab itu Sama dunia ini Ternyata Dan itu Underworldnya itu Dunia Yang gue bingung ya Itu antara neraka Apa bukan sih Itu kayaknya Gue nangkapnya adalah Itu semacam Alam bawah Alam baka gitu ya Belum Gue sih nangkapnya itu Belum sampai alam baka Tapi semacam Alam Tengah gitu loh Kayak semacam Perantara Jadi Makhluk-makluk Gentayangan Yang hidupnya Tidak tenang Yang belum bisa Menuju surga Atau neraka Ya disitu tuh Tinggalnya tuh Aroh-aroh gentayangan Gitu Ya soalnya Mungkin ya Bukan hanya gue doang Ya pasti Rada bingung juga Si Marian itu Sebenarnya masuk ke dunia Apa gitu kan Ya karena Sebenarnya Makhluk-makluk yang ada Disitu kan Kalau kita lihat Di belakang Dijelasin gitu loh Ini adalah Aroh-aroh yang memang Atau makhluk-makhluk yang memang Belum tenang gitu Mereka masih punya alasan Untuk tinggal di Tempat itu Di underworld itu Gitu kan Ya berarti memang Ya ini bukan tempat Untuk mereka yang Sudah merelakan hidup Gitu Jadi kayaknya mereka Masih punya dendam Masih punya Alasan tertentu Unfinished business lah ya 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 itu Masih belum ada Urusan yang terselesaikan gitu Jadi Masih nyangkut gitu Jiwanya disini Nah ternyata Gue juga belum tau Pas di tengah-tengah tuh Si Merian itu Punya kekuatan Untuk nyeberangin Arwah ke Dunia sana gitu loh Biar dia bisa tenang gitu kan Arwahnya gitu Nah itu sih Salah satu yang menarik ya Karena Menurut gue Enggak Enggak Apa Untuk orang jaman sekarang Enggak Enggak mungkin Gampang percaya juga Dengan Seorang medium gitu loh Mediator gitu Iya Iya Jadi Kalau dikira sekarang mah Kayaknya dipikirkan Settingan deh Iya Settingan itu Iya Iya Ini mau dibayar nih Segitu Jatuhnya Kalau sekarang Mungkin itu juga alasannya Kenapa diambil 1999 Kayaknya gitu Kalau enggak Kebanyakan dijulitin Nah Ini Merian Ini mah Settingan nih Ini mah dibayar Jadi Kesannya kayak Uji nyali kan Iya Enggak Gue takutnya Kalau misalkan Diambil tahun sekarang juga Si Meriannya jadi Youtuber juga Vlognya Oh iya Keniwa Keniwa Resortnya Dia bawa kamera Hai guys Dia jadi Kayaknya gaulnya Sih Judge Pokoknya dari ceritanya Ya itulah Menurut gue Dari awal tuh Langsung dikasih liat Kemampuannya Si Merian Itu sih Keren banget sih Karena enggak banyak game Yang langsung Ngedriven Langsung Kasih liat Kemampuan si karakternya Seperti apa Banyak yang Dikasihnya secara pelan-pelan Lelet banget Ternyata karakternya Bisa punya kemampuan ini Punya kemampuan itu Tapi ternyata si Merian tuh Ya Karena mungkin dia sudah Berpengalaman Ceritanya Sampai udah gak takut lagi Jadi ya Udah biasa aja Dan dia punya Kemampuan yang kayak gitu Dan Keren sih Dan menurut gue Yang bikin bingung adalah Gimana cara dia ngeliatnya Antara dua dunia Itu sih Yang dia Kayaknya Dia tuh Seperti punya empat mata Karena dia ngeliat Ngeliat suatu tempat Di dua dunia Ya bener-bener Dia ngeliat Dunia normal Dan dunia Underworld Sekaligus Kayaknya sih Dia pake tekniknya Naruto juga Kagebunshin Apa yang Kagebunshin Ngambil Penglihatannya Yang asli bisa dapet Karena Naruto pun Gak bisa pindah dimensi Lebih jago Merian Nah terus Dia ditelepon sama Thomas Disuruh ke Niwa Resorts Nah Ini juga unik nih Pas lu tau Soal kejadian Niwa Masakre Masakernya Yang pembantaian di Niwa Itu Pas gue Apa Lanjutin story-nya Dan Ngebaca Sejarah-sejarah Dari Niwa Resorts Dia memang Creepy banget sih Iya Memang Sekelam itu Nah soalnya Menurut gue Sedikit bingungnya Adalah Si Niwa Resorts Ini punya Kayak Apa ya Punya kayak Health Health care Gitu nak Gue gak ngerti deh Yang mana tuh Bentar Kok gue lupa Karena kan Kayak si Kayak si Apa Yang Yang ngebantai pertama Dari si Niwa Resorts Itu kan Yang pelakunya Adalah Suster kan Oh iya Betul Nah Padahal kan itu Niwa Resorts Hotel Ya mungkin itu Apa ya Kayaknya memang ada Health center-nya gitu loh Sendiri Ruang medik Gitu lah Klinik 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 Mungkin ada klinik Kani hotel Menurut gue gak UKS lah UKS Gak UKS Nah sekolah Itu Gak Tapi kayaknya Bukan Bukan klinik Gitu Soalnya Ada orang yang dirawat Secara intensif Di sana Iya sih Tapi Tetep namanya Resort ya Nah itu yang Gue sedikit Bingung ya Pemahaman antara Resort Mungkin kalau di Polandia Resortnya modelnya Kayak gitu Tahun dulu Kan gak ada yang tau Karena ini Bekas Ini gak sih Bekas Apa Perang dunia kedua Kan Iya Tapi kan Masalahnya yang disertain Dari si Susre itu kan Pas kejadian di Niwa Resort Maksudnya Enggak Mungkin Niwa Resort ini Dulunya Resort Tapi dipakai untuk Membantu Perang dunia kedua Gitu loh Jadi Ada orang-orang yang Korban perang Mungkin Atau orang yang sakit Yang memang ditempatin disitu Gitu Tapi gak ada ceritanya Gak ada ceritanya Karena setting Setting timenya Jauh Jauh banget Kejadian Niwa Massacre itu kan Pas si Mary Ann Masih kecil Iya Berarti si Thomasnya Udah Udah Berarti kan tahun Orang Dikasih Dikasih hadiah Pernikahan sama Si Thomas ke istrinya itu Tahun 1979 Berarti kan Which is ya Sekitar tahun 80-an kan Kejadian Niwa Niwa Resource itu Ada gitu kan Nah Itu yang gue bingung Niwa Sebutannya Niwa Resource And Hotel Gitu kan Tapi ada Intensive care-nya gitu loh Ada susternya Ada dokternya Gitu kan Ini apa sih Terus ada Ada tempat Apa Anak-anaknya juga Gitu Kayak TK Oh iya Bener Bener Si Lily disitu ya Ada Pianonya Diajarin piano Di sana Diajarin Oh tapi kan Kalau Lily kan Memang Mungkin Karena dia Anaknya Thomas Aji Iya mungkin Tapi Ada ruangannya Yang khusus gitu loh Kayak Kayak kursus Jadinya Kayak ada Semacam sekolahnya juga Ada Intensive care-nya juga Gitu kan Dan ada Orang-orang yang dateng Kesana bener-bener Cuma buat liburan gitu loh Sedikit membingungkan Dari gue sih Dari sisi gue sih itu Jadi campur aduk ya Iya sih Gue juga sempet Kayaknya sempet merasakan hal itu Maksudnya ini kenapa Ada orang-orang yang dirawat disini Tapi ada juga orang-orang yang liburan Gitu kan Nah itu Kenapa jadi satu Itu Sedikit bingungnya disana ya Ya mungkin karena itu settingnya di Polandia Kita juga kan gak tau kan Cara pola Di Polandia seperti apa Pola Polandia seperti apa gitu Ya mungkin ini salah satu cara dari Bluebirds team Untuk membawa Polandia lebih Dikenal sama negara luar gitu kan Makin banyaknya liburan kesana Mungkin nanti akan ada yang nyari Ke Polandia Niwa Resorts yang beneran Di foto nih Kayaknya Niwa Resorts asli Itu beneran ada Yang gue cari sih gak ada lah Itu kan bener-bener cuman Cuman fiksinya sih Iya Memang dibuat lah Masa ngambil dari ini Kalau ngambil kan harusnya Ada ininya Keterangannya at least lah ya Gitu Menariknya pas lagi si Mary Ann Baru nyampe di Niwa Resorts Yang keliatan banget Di spirit worldnya Kalau Niwa Resorts itu kayak Gerbang neraka gitu loh Yang merah Tinggi banget coy Iya tinggi gede Terus warnanya kuning merah-merah gitu kan Gue sampe awal-awal tuh ngerasa Ini jalan-jalan Niwa Resorts ini Bisa banyak kejadian Karena ini adalah pintu Antara iblis Ke dunia manusia gitu Enggak dong Kan mungkin dia warnanya kayak gitu ya Karena banyak arwah Arwah yang disana Yang memang Korban dari si masaker itu kan Iya Kan baru taunya belakang-belakang Iya sih Cuman pas awal-awal kan kita bingung sih Ini kenapa tempat ni Ini banget ya Kayak gerbang gitu kan Kayak gerbang kan Kebukanya Kayak jahat banget gitu Auranya di tempat gitu Tertanya memang karena banyak dibantainnya itu Orang-orang Anak kecil dibantain Kesian juga sih Kalau bener-bener itu kejadian nyata ya Itu yang fiksi aja ngeri dulu Nah terus Ceritanya berlanjut Terus-menerus Ketika Mulai-mulai-mulai Mulai fokus tuh Ketika si Siapa si Mary Ann-nya ketemu sama Sadness Iya Anak kecil ini Itu kan tidak lama ya Setelah dia masuk kan Iya Nah cuman kan Berlanjut terus Karena si Sadness-nya kan Nemenin si Mary Ann terus Nah itu Yang gue binggu Yang gue binggu adalah Ini kan si Mary Ann memang mungkin Udah punya pengalaman banyak nih Sama makhluk-makhluk seperti Sadness gitu kan Di awal Di awal Ya kan Terus tapi Kita tuh tidak menangkap Kalau Mary Ann tuh Seperti punya teman dari Underworld gitu Selama ini Selama hidupnya gitu loh Karena dia keliatannya hidupnya ya Sendiri-sendiri aja gitu Normal-normal aja ya Cuman kayak tau aja gitu Kalau di Underworld tuh Ada makhluk-makhluk kayak gini Makhluk-makhluk kayak gitu Tapi begitu ketemu Sadness Langsung akrab Iya Itu juga salah satu Keunikannya si Mary Ann gitu Langsung akrab Langsung tanya-tanya lagi Langsung tanya-tanya lagi Nah terus Disuruh ngikutin Dia ngikut lah Iya Langsung aja Ya kan bisa aja itu Makhluk jahat gitu kan Nah terus Yang menurut gue Sedikit membingungkan adalah Di The Medium itu Pas lagi dual scene gini ya Nah itu kan Awal-awal aja kan Pas si Mary Ann diajak Si Sadness Untuk ngikutin si Sadness Kan si Sadness Bisa naik tangga langsung Karena di Di Spirit Road Ada tangganya gitu kan Tapi di dunia aslinya Di material worldnya Tangganya ancur Iya udah ancur Nah terus kita bisa pindah ke Yang Spirit World Secara penuh Terus kita naik ke atas Terus ngebuka Bisa jalan gitu Iya Itu orang aslinya Gimana pindahnya Kan memang Dijelaskan ini kan Ya mungkin di awal Memang kita agak bingung Tapi setelah berapa kali Kita jadi terbiasa gitu Jadi memang Si Mary Ann ini kan Bisa memindahkan Diri dia yang Spirit World Sama diri dia yang normal kan Sebenernya kan Jadi diri yang dia normal Yang masih berdiri aja Bengong disitu Sebenernya Cuma ya Spirit World Udah jalan-jalan Iya jadi Ngelepasin diri Semacam Astral projectionnya Doctor Strange Gitu kan Gitu ya gue rasa tuh Kalau kelamaan kan Makin ngilang tuh Iya Jadi makanya dia harus cepet Gitu Ada durasinya Cepet Dan untungnya Pas balik tuh Dikasih pencetan sekaligus Langsung balik Coba kalau baliknya Harus jalan Gak keburu Iya untuk Langsung bisa kita Cancel Anggapannya gitu ya Udah jadi Cancel Langsung balik dia Ke badan aslinya Kalau suruh balik lagi Si PR Nah terus Ketika dia Ketemu si Sadness Disuruh ikutin Sadness Terus mulai Mulai tanya-tanya Soal si Thomas Itu siapa Terus Si Sadnessnya bilang Kalau lu harus Cari Richard Nah ini gue mulai bingung lagi nih Richard siapa lagi nih Iya Tiba-tiba muncul Karakter baru Yang di awalnya Sadness tuh Sepertinya merekomendasikan Si Richard banget gitu kan Betul Iya kan Sampai di satu titik Yang dia nginget Kok kayaknya Richard ini Nama orang yang Gue kenal gitu Terus dia tiba-tiba Muncul kan Traumatiknya Yang pernah dialami Oleh si Sadness Terhadap Richard gitu Yang dia sampai kabur Menghilang cukup lama Gitu Nah Dari sanalah Mulai triggernya tuh Si Si Mary Ann Balik ke spirit world Dan ketemu sama Si monster itu Siapa yang Mau 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 Iya si Mau Namanya Mau Si Mau yang awalnya Gue pikir Oh ini monster penakut nih Kayaknya nih Eh tiba-tiba ngejer dong Si Bang Gue pikir malah itu Monster ini tau gak Si Jack tau gak Oh Gue gak kepikiran itu Jack sih Gue sih kepikiran itu Jack Karena gue pikir kan Dia bilang dia takut Segala macem gini-gini kan Apa itu Jack yang Dateng Apa yang Yang kayak Di bawah sama Arwah jahat gitu loh Oh Kesana Terus jadinya Dia bingung kan Dia harus ngapain Terus kan bentuknya Kayak Kayak iblis banget gitu kan Tapi ternyata bukan Kayaknya gue gak kepikiran Jack Karena gue pikir Ya Jack sudah mati dengan tenang gitu Bahkan kan sempet ketemu sama Mary Ann Juga udah berpisah gitu loh Tapi kan Si Jack Pas dia pisah sama si Jack Itu Menurut gue sih Sedikit gantung Iya memang Karena si Jack Karena si Jacknya masih ngingetin si Mary Ann Untuk Stay from trouble Stay from dangers Gitu kan Cuma maksudnya sudah ada Kayak gak rela gitu loh Gue menangkap scene itu tuh kan Udah konklusi gitu Jadi gue langsung berpikir Oh si Jack tidak mungkin mau gitu Ya mungkin dia akan jadi 47 gitu kan Di kehidupan berikutnya Karena agak mirip kan Cuma tidak mungkin jadi mau gitu Gue pikir Jadi gue pikir Mau ini tadi awalnya kan Terutama setelah kita ngeliat sadness ya Karena kita setelah ngeliat sadness Ternyata ada Arwah Ataupun Spirit Ghost gitu Yang Dia punya perawakan Ceria Baik Jadi tidak semua spirit ghost tuh Jahat gitu kan Terus pas ngeliat si Mau ini Oh mungkin ya memang bentuknya aja gitu Yang serem Tapi dia memang tipe-tipe Spirit yang penakut aja gitu Terus tiba-tiba dong Ngagetin aja itu Tiba-tiba dikejar Iya tiba-tiba ngejar Itu gue main Mati langsung Gue gak tau kalau dia dikejar Iya kan gak nyangka ya Kita mesti lari gitu Iya Dan Apa Ketika dia ngejar itu Mudah-mudahan gak bisa diapapain Mudah-mudahan Cuma lari Dan itu salah satu mekanisme yang Menurut gue Jadinya Buat pemain tuh Tegang gitu Karena kita gak bisa ngelawan Spirit yang bener Cuma bisa Run doang Untuk kabur gitu Ya itu Jadinya Seperti kita Terkurung gitu kan Yang memang udah gak berdaya aja gitu Ya lari aja gitu Nah terus Setelah Setelah Ketemu si Mau Terus Mulai jelas tuh Asal-usulnya si Lily Terus Dikasih Dikasih Penglihatan Sama si Sama si Thomas Soal Richard Gitu kan Nah itu yang Menurut gue Mulai Mulai jelas tuh Titik cerita Ceritanya Dari sebelumnya tuh Masih bingung banget Mulai Connecting the dots Mulai dari situ tuh Memang Yang dimana Kita sudah mulai Dikasih lihat Flashbacknya si Thomas Yang dia mulai Kenal sama Richard Abis itu ternyata Mereka saling Membantu satu sama lain Gitu kan Sampai dipercayakan si Lily Untuk Untuk ini kan Untuk diajarin sama Richard Gitu Yang ternyata Richard itu kan Yang pelukis kan Richard Eh Ya bener kan Yang pelukis kan Nah ya Sampai bahkan dipercayakan gitu loh Penglihatan-penglihatannya si Thomas tuh Untuk dilukis sama Richard Dan dijual gitu Makanya itu Yang brengseknya sih Dan menurut gue Karena ada Richard itu Jadinya trigger Untuk si Cerita The Medium Bener-bener trigger Trigger utamanya Dari Richard Bener Bener-bener Karena setelah Sebenernya kan mereka Berteman baik ya Sebenernya aman-aman saja gitu Kalau mereka tetap berteman Satu Ketika mereka berteman baik Aman-aman aja Dan Si Lily juga Nggak jadi Tertrigger Di dalam dirinya tuh Muncul si mahluk buas itu Si mau itu Iya bener Ya karena kan sebenernya Kalau Richard dan Thomas ini Tidak punya masalah apapun Dan Richard juga Tidak melakukan semua Kegilaannya dia Ya kehidupannya Masih aman-aman aja Bahkan mungkin Marion tidak akan bertemu Sama Jack Gitu kan Nah terus Si Lily-nya disakitin Sama si Richard Nah itu disakitin Diapain kan Diceritain Kayaknya terlalu ini sih Itu Takutnya Mungkin jadi backlash ya Apakah Diapain Karena kan masih 10 tahun kan Ceritanya si Lily Pada momen itu Jadi mungkin Cuma Kita sebagai pemain Butuh kejelasan pak Karena si Karena si Thomas kan bilangnya Masalahnya si Thomas bilangnya tuh Setega itu lu Sama anak gua Sampai dipukul Gua bunuh lu Ketanya gitu Iya Sekejam apa sih Diapain sih Takut backlash Gitu Nanti dikir Oh ini game nih Mendukung child abusive Gitu kan Banyak Jadi dibiarkan Imajinasi kita yang liar Ya Dan menurut gue ya Itu cocoknya dari Cerita horror Semua game horror Atau film horror Atau cerita horror Kan memang ada Misteri yang kegantung Pasti Yang dia membiarkan Imajinasi masing-masing player Untuk bermain sendiri-sendiri Gitu Betul Ya Terseradulah Mau bayanginnya Disiksa seperti apa Gitu Nah itu triggernya tuh Nah Sampai akhirnya si Mary Ann Dikasih penglihatan Soal Thomas Gitu kan Dan Soal si Thomas Nah ini mulai kebuka nih Soal si Thomas Punya kekuatan yang sama Kayak Mary Ann Mary Ann Nah itu gue pikir Pada di awalnya tuh Sempet dikasih lihat Eh Di awal apa Di tengah ya Gue lupa Yang dikasih lihat Ternyata spiritnya Thomas Bisa ngobrol gitu Iya Jadi beda ya Spiritnya si Thomas Sama spiritnya si Mary Ann Kalau spiritnya Mary Ann Kan bener-bener Dia yang nguasain gitu Tapi spiritnya Thomas Bisa punya pikiran sendiri Ngomong sendiri Iya Awalnya kita bingung kan Hah Jadi Medium ini Punya berbagai tipe Gue pikir gitu awalnya Jadi ada yang modelnya Mary Ann Yang linear Cuma memang dua-duanya Di satu Brain gitu lah ya Satu otak Atau yang kayak Thomas Yang spiritnya punya Kemampuan sendiri gitu Jadi mereka bisa Ngobrol Enggak Gue tuh malah mikirnya Kayak gini Pas ceritanya si Ritat Udah mulai ketahuan Sama si Thomas Terus kita mulai masuk Ke dunia Thomas Nah itu gue pikir Malah spiritnya si Thomas itu adalah Sisi jahatnya si Thomas Yang gue pikir ya Pertama Iya Tapi maksudnya Tetap dua kepribadian kan Iya Dua kepribadian Dan Dia sisi jahat Sisi jahatnya si Thomas Yang sampai lepas kendali Karena kan si Thomas Awal-awal juga ngomongnya Soal Gue gak bisa kasih lu keluar Gue harus tetap kasih lu Di dalam kegelapan Gue gak bisa kasih lu keluar Pokoknya gak bisa kasih lu bebas Iya maksudnya Jadinya Gue mikirnya Apakah Sebenarnya Yang dinamakan The medium ini Itu tuh punya berbagai Tipe gitu loh Yang cuma satu jenis Kayak Mary Ann Atau yang punya Banyak kepribadian Kayak Thomas Atau mungkin ada yang lain lagi Tapi ternyata sampai akhir Tidak diceritakan apa-apa Berarti Lebih Lebih nyambung ke gue sih Iya Mungkin kalau orang-orang biasa juga Pasti Mikirnya gitu Apa si Thomas yang jahat nih Pada ujung-ujungnya Karena kan Gue Pas lagi diceritain Soal si Lily disiksa Sama si Richard itu kan Gak diceritain si Lily-nya Hidup Atau enggak gitu kan Karena kan Menurut gue Si Lily ini udah pasti mati Karena jadinya si Sadness Iya Logik kan Kita semua diarahkan Dengan kemunculan Sadness Ini Begitu tau Sadness ini adalah Lily Kita langsung dikasih tau Kalau Maksudnya di imajinasi kita tuh Ya Lily pasti udah mati Karena kita udah ketemu Sadness Gitu Jadi ya Apa gue pikir Karena dia ngebunuh si Apa Karena si Lily dibunuh sama si Richard Terus si Muncul kepribadian jahat gitu kan Enggak Si Thomas akhirnya ngelepasin si Si jahatnya dia Iya Untuk nguasain Dan akhirnya malah Dia lepas kontrol Dan Masakre itu terjadi Pembantuan itu Jadi gue pikir tadinya gitu Padahal ya Secara ini Ternyata Sisi gelapnya si Maksudnya si spiritnya Si Thomas ini Meskipun dia Terkesan seperti jahat gitu ya Tapi dia tuh Tidak ada niatan sedikit pun Untuk melukai Thomas loh Iya iya Betul Bahkan sama Sama Mary Ann dan Lily pun Enggak gitu Jadi dia memang cuma Mau menghasut aja gitu Si Thomas yang normal Kalau lu harusnya kayak gini Lu harusnya kayak gitu dong Gitu-gitu doang kan Nah itu Itu Salah satu plot twist Saya menurut gue Menarik banget tuh Pas ketika Kita udah mulai masuk Ke dunianya Thomas Terus bisa pakai Spiritnya si Thomas Nah itu mulai menarik Dan sampai akhirnya Kita bisa ngebunuh si Richard Gitu kan Iya Dan akhirnya terbebas tuh Cuman memang Masih belum dikasih tau Kan waktu itu Si Lily itu siapa gitu kan Cuman tau Itu si Satu situ Lily Gitu kan Terus Si Mary Ann bilang Gue udah bisa Ngebebasin lu nih Dari dunia ini gitu Tapi ternyata Terus pertanyaan Pertanyaan pertama Yang langsung terbesit Adalah ketika si Satus tuh ngomong Lu harus inget dulu Sendiri Mary Ann Nah itu Maksudnya apa Maksudnya apa yang Mesti diinget Kan kita gak ada hubungan Kan kita Itu yang pertama Itu clue yang pertama Menurut gue Terus clue yang kedua Adalah ketika gue inget Ketika si Mary Ann Ngebunuh si Richard Si Richardnya ngomong Terakhir Thank you girl From the red house Nah Iya jadi memang Sepertinya si Richard itu Kenal gitu Sama kita Gitu loh Iya kan Ternyata memang Kenal kan Banganya Iya ya ternyata Terakhir tuh ya memang Semua yang ada Di Resort itu Ya sebenernya Terhubung gitu Sama Mary Ann Jadi dia bukan Sekedar Tiba-tiba dapet Wangsit Dari suatu tempat Dia disuruh dateng Ketempat itu Out of nowhere Gitu kan Iya Karena memang Ada hubungannya Sama dia Nah terus Mulai berlanjut Lagi ke Henry Yang menurut gue Henry gak terlalu penting Iya ya Henry lebih Kayak side karakter Aja sih ini Karena memang Menurut gue Yang bener-bener Ngetrigger itu Adalah si Richard Ya walaupun Si Henry itu Berperan penting Pada saat Henry itu Ngebakar rumahnya Si Thomas Sama Anak-anaknya Thomas Which is Adalah si Mary Ann Sama Lily Ann Gue baru tau Namanya Lily Ann Lily Ann Lily Ann Lily Ann Lily Ann Lily Iya Terus kan Ketika si Henry dibunuh Sama si Thomas Yang fisiknya Fisiknya dibunuh Sama Thomas Si Thomas bisa Menyelamatkan Anak-anaknya Kan gak diseritain Itu bener-bener Diselamatkan Dua-duanya Atau bukan Itu yang dibikin Kosong gitu kan Sampai Di titik terakhir Kita dikasih lihat Kalau ternyata Connectionnya Ada disini Nah Itu Kalau Soal si Henry Dia ngetrigger Soal si Perjanjian Antara si Lily Sama Si Mau Itu yang ngetrigger Karena waktu dia Kebakaran itu kan Sebenernya Yang selamati Lili dan Marianne itu Bukan si Thomas Sebenernya Ya karena kan Thomas taunya Mereka udah Ini kan Udah mati kan Enggak Thomas itu taunya Mereka udah keluar Mereka selamat Tapi kenapa Kalau gitu Si Thomas Gak pernah Iya gue tau Si Thomas Mikirnya mereka tuh Sudah tidak ada Di rumah itu Tapi kenapa Thomas itu Tidak pernah nyari Marianne Karena memang Dilepasin Sama si Thomas Tapi sementara Si Thomas itu kan Masih Ituin Maksudnya masih Tau Lily ada Disitu kan Betul Jadi Apa Bener-bener 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 Semua di Konkreti Di ending Iya memang Di ending Jadi Kenapa Akhirnya Si Lily Itu dipegang Sama si Thomas Dan si Marianne Dilepas Istilahnya kayak gitu kan Nah si Marianne itu Punya kekuatan Medium Sama kayak si Thomas Nah si Lily Juga sama Punya kekuatan yang sama Dengan si Thomas Dan Marianne juga Cuman ketika Kejadian si Richard Itu kan yang kena si Lily Dan Lily Ter-trigger Di dalam Spiritnya tuh Punya makhluk Yang Mengerikan gitu kan Dia memang si Lily Ini terpecah Spiritnya terpecah Ke dalam beberapa kan Jadi Tidak cuma jadi Sadness doang Gitu Tapi Muncul Satu makhluk lagi Si Mau ini kan Betul Nah makanya Itu yang plot twist banget sih Buat gue Betul Plot twist banget Dan Kenapa si Thomas Akhirnya Karena dia bener-bener Sayang sama dua-duanya Sama Marianne sayang juga Sama Lily sayang juga Cuman karena Lily ini Lebih bermasalah gitu kan Dia punya sesuatu yang Perlu ditahan Dan Gak boleh keluar sama sekali Dari Spiritnya dia gitu Atau nanti Akan ada Kejadian yang aneh gitu kan Yang mengerikan Akhirnya si Thomas itu Bawa Lily Ke banker Untuk diturung Iya Bareng sama dia juga Berdua Banker yang ditaburin garam itu kan Iya Yang bener-bener Literal itu gue Bisa relate tuh Yang momen-momen itu Karena kalau kita disini Pake garam juga Iya pake garam juga Ternyata Di Polandia sama ya Kayaknya di seluruh dunia Saman ya Karena garam itu bisa menangkal Jadi sama kekuatan garam itu Memang Diakui seluruh dunia Bisa menangkal Setan Nah jadi Si Lily itu Dibawa sama si Thomas Ke banker Untuk dikurung Bukan dikurung lah ya Jadinya Supaya hidup di Di banker aja gitu loh Gak perlu keluar Supaya gak terganggu dengan Si dunia spirit Gitu lah ya Dan itu kan Akhirnya dijelasin juga Sama si spiritnya Thomas Kalau misalkan si Thomas itu Bener-bener pengen Neken Spiritnya si Lily Supaya gak bisa keluar Iya Iya bener Walaupun akhirnya Akhirnya tetep Broke out juga Gagal ya Tetep gagal Ya karena Ada mau disitu Menurut gue Kalau cuma sadness sih Menurut gue Pasti Ini sih Tertahan sih Iya karena maunya Karena ada mau Dan Ditambah si Lily Udah buat perjanjian Sama mau gitu loh Jadi Kayak seakan-akan Bebas menggunakan Tubuhnya gitu loh Fisiknya bisa dipakai Untuk Berbuat jahat Jadinya gitu loh Ya memang karena Si Lily juga sudah Dalam kondisi yang Setidak stabil itu Betul Nah terus Bagaimana si Mary Ann Akhirnya bisa Kesana Karena si Mary Ann Itu kan Setelah kejadian Yang pembakaran Di rumahnya si Thomas Yang the red house itu Si Lily itu Masih sadar Yang pingsan itu Adalah si Mary Ann Dan dia koma Nah ketika koma Itu udah bener Dibawa ke rumah sakit Dan ditinggal Sama Thomas Supaya Mary Ann Bisa punya kehidupan Normal Iya Cuma yang Gue tau sampe situ Cuma yang Titik yang Dia gak pernah nyari Sampai Belas-belas tahun Itu sih Yang gue bingung Kenapa gak pernah Yang baru mati nak Si Thomas Iya sih Itu bahkan Thomas mati kan Nah ini Jadi pertanyaan kita Gimana cara Dia nelfon Mary Ann kan Nah itu Karena gue pikir Tadinya Si Thomas itu Masih hidup Sebelum Sampai di titik Gue tau Thomas udah mati ya Gue mikirnya kan Thomas itu masih hidup Karena bisa Nelfon Mary Ann Tapi kenapa Lu gak pernah nyari Gitu Betul Ternyata kan Kita tau pada akhirnya Kalau Thomas itu Sudah mati lama Gitu Nah Sedikit Kita sudah mulai Masuk ke endingnya Jadi Kalau menurut gue sih Ini endingnya Masih ganteng banget Oh iya Sangat-sangat ganteng banget Ini sekali Bahkan Kalau pun Lu mau tarik Garis lurus Ke mimpi Yang selalu didapetin Sama Mary Ann Pun tetap gantung Iya Pokoknya Gantungnya itu Si Si Siapa Lily nya itu kan Akhirnya ketemu Sama Mary Ann Di danau kan Yang tiba-tiba Kasih senjata itu kan Iya Terus Lily bilang Satu-satu yang bisa Ngehentiin si Mau itu Adalah ngebunuh Hos nya Ngebunuh Ngebunuh Lily Ngebunuh Lily Dan yang bisa ngebunuh Adalah cuman si Mary Ann Yang sama-sama medium juga Karena kalau dia Mau bunuh diri sendiri Gak bakal dikasih Sama si Mau gitu Karena ada perjanjian itu kan Betul Nah terus Akhirnya Itu plot twist nya tuh Dan menggantungnya Ketika si Mary Ann Menodong Pistol nya ke Kepala dia sendiri Karena ada momen-momen Dimana si Mary Ann Itu galau Karena dia gak tega Mau ngebunuh kakaknya Akhirnya dia pikir Yaudah kalau gitu kan Terus dia nginget kan Kalau si Mau itu Pengen cari inang yang baru Gitu kan Betul Dan dia merasa Inang mediumnya si Mary Ann Itu mungkin Tampaknya lebih stabil nih Dari punya Lily Jadi gue kalau Masuk ke tubuhnya Mary Ann Gue mungkin jadi lebih kuat Gitu Betul Nah Jadinya si Si Mary Ann mikir Kalau gue mati Dia gak bakal bisa nyari inang nih Gitu kan Karena kan Tubuhnya Lily pun Udah lemah banget kan Betul Nah itu Itu momen-momen itu Karena ada dua opsi Yang udah ada di otaknya Mary Ann Yang kita jadi bingung Jadi yang mana yang dipilih sama dia Apalagi Apalagi ditambah dengan Kenyataan Yang nyelamatin si Mary Ann itu adalah Lily Kakaknya sendiri yang nyelamatin dia Dengan Dengan membuat perjanjian Dan Karena dia nyelamatin adiknya Satu Resource itu mati Gitu kan Ya iya Ya terus Gue pasti jadi beban mental juga Buat si Mary Ann Pasti Pasti Apalagi setelah dia Tantinya kan dia gak inget apa-apa kan Jadinya dia Dia santai aja gitu hidup Begitu dia inget Dia merasa Semua massacre ini Terjadi karena gue Betul Nah Cuma Kalau lu tarik ke belakang Soal mimpi Yang selalu didapetin Sama si Mary Ann Muncul Opsi ketiga tau Apa ya Karena lu ngeliat kan Sebenernya si Suara tembakan yang muncul itu Bukan dari Kayaknya bukan dari Tangan Mary Ann Ya Kalau di mimpi itu tuh Kayak seperti ada tangan Dari orang lain Dari sudut yang berbeda Bukan dari arah Danau Karena kan Si Mary Ann ini posisinya Menggungin danau kan Ya tapi Yang di mimpinya itu Seperti ada orang yang nembak Lily Tapi dari arah hutan Gitu dan Ya itu Thomas kan Nah ya kemungkinannya kan Jadi Thomas kan Jadi maksudnya Ini Ya jadi yang sebenernya Terjadi apa Apakah Thomas yang nembak Lily Apakah Mary Ann yang nembak Lily Atau Mary Ann bunuh dirinya sendiri Gitu Itu yang kita masih tidak tau kan Enggak Kalau misalkan Soal mimpi itu kan Si Lily udah bilang Memang itu mimpi yang dia ciptakan Untuk si Mary Ann Supaya Mary Ann percaya Nah masalahnya Apakah Setepat itu Benar itu Atau kan Jangan-jangan Itu mimpi Memang itu Benar-benar kejadian Itu sebenernya Mimpi yang sesuatu yang akan terjadi Di masa depan Gitu Jangan-jangan Nah itu Itu Ngegantungnya sih Iya Ditambah lagi After scene-nya Nah Aduh itu ampas sih After scene itu Buat apa lagi sih Nambah kerumitan itu loh Nah Menurut gue ya Ini spekulasi gue ya After scene-nya adalah Thomas Kayaknya memang Thomas Karena Spiritnya masih ada Iya Kalau ngomongin logikanya ya Paling mendekati sih Kayaknya Thomas Iya karena spiritnya masih ada Dan yang nelfon Nelfon si Mary Ann di awal Kan Thomas Jadi kayaknya mungkin Bisa jadi juga Si Thomas menemukan Tubuhnya Yang normal Yang sudah mati Terus mungkin dia bisa Dengan suatu cara Memindahkan Kemampuan spiritnya ini Balik lagi ke tubuhnya gitu Kita gak tau Enggak Kalau menurut gue sih Antara si Mau Yang bikin perjanjian khusus Sama Thomas Tapi kan masalahnya gini Eh berarti Kalau ngomongin itu si Mau Perjanjian khusus sama Thomas Berarti logikanya Si Kondisi yang terjadi Ada Lily yang dibunuh kan Iya Enggak dong Enggak 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 Kalau Lily yang dibunuh kan Maunya hilang Ya perjanjiannya Perjanjiannya mungkin Enggak Enggak seperti itu Jadi Menurut gue sih kayak Si Thomas itu Nelfon si Mary Ann Sebelum dia bisa dikontrol Gitu loh Tapi setelah kejadian itu Di ending Ya kan Yang kita gak tau Siapa yang mati Antara Lily dan Mary Ann Nah terus tiba-tiba Ada orang lagi kan Yang di depan Niwa resourcenya gitu loh Iya Itu adalah si Thomas Yang mungkin nanti Akan masuk ke Story kedua gitu kan Emang ada The Medium 2 Ya mana tau Belum ada info apa-apa sih Terus masalah Soal kata-kata Kata-kata yang ngomong Di akhir yang persis Seperti di awal itu Itu juga yang bikin gue bingung loh Yang Semua ini bermula Dari seorang gadis Yang sudah mati Ya Di story begin Maksudnya ini matinya nih adalah Masalahnya kan Kalo ngomongin mati Yang mati siapa Dua-duanya masih hidup gitu Sampai di titik terakhir ke belakang Yang kita pikir mungkin Awalnya Lily udah mati kan Tapi ternyata Lily masih hidup gitu Jadi Si Lily dan Mary Ann kan masih hidup Jadi Apa Tagline di awal tuh Maksudnya siapa gitu Di story begins with The dead girl gitu kan With a dead girl Terus siapa dead girl ini maksudnya Ini kalo ngomongin Ngomongin terus sih Spekulasi-spekulasi Sih makin panjang Ya mungkin Beda player bisa beda juga gitu kan Ya karena memang Sengaja digantungin juga Sama developernya nak Yang kita gak bisa salahin Player-playernya juga Lu sama gue juga beda pendapat ya Karena Pas kita mainin kan Dapat experience-nya Mungkin berbeda gitu kan Terus tidak ada Tidak ada berita juga Kalo sepertinya akan dilanjutkan Sampai detik ini at least ya Ya karena kan baru Dua bulan Baru dua bulan Menurut gue sih Masih terlalu prematur juga Kalo misalnya dia Langsung ambisius Mau bikin yang kedua Ya kan dia masih ngeliat Mungkin juga Masih banyak player yang Belum memainkan gitu kan Baru dua bulan Ya mungkin Menurut gue sih Masih bisa dibikin sequel Karena memang masih Ngegantung banget Masih-masih Ya meskipun nanti Sepertinya kita Andai kata Ngomongin Marian mati Gitu kan Ya pasti ganti karakter Yang kita Mainkan gitu kan Iya Dan salah satu Playable karakter adalah Thomas Thomas Iya Dan kita juga Belum gue jadi twistnya Ini gak tau gue doang Atau lu juga Gak menangkap hal ini Tapi gue tidak Dapet Background story-nya Sebenernya asal-muasal Kemampuan The Medium ini Tuh gimana Memang Memang belum ada Memang belum ada kan Memang belum ada kan Maksudnya kan Kita cuma dikasih tau Thomas itu Pemerintah Anggapannya si Nazi ini kan Tau si Thomas punya Kemampuan itu Dan dimanfaatkan Untuk eksperimen Gitu Nah cuma Dari mana si Thomas dapat Itu yang kita belum tau Ya mungkin nanti Di kedua Mungkin itu juga Ininya Bendang merahnya bisa tuh Kalau ngomongin Thomas Karena kan Mungkin Masih belum selesai Nah ceritanya Thomas asal-muasal Yang Thomas mendapatkan Kekuatan itu kan Mungkin bisa Diceritakan Pada saat mungkin Playable karakternya Adalah si Thomas Nah nanti kita tunggu aja lah ya Pokoknya ini Story-nya masih gantung banget Endingnya menurut gue Dan masih ada kemungkinan banget Mungkin di 2023 2024 Gitu kan Karena ini kan Akhir tahun ini Nanti muncul berita Something gitu lah ya Ya mungkin aja ya Cuman ya Kita berharap Dari developernya sendiri Blooberstein juga Bisa Ngegarap game-nya juga Semaksimal ini juga Gitu loh Dengan grafis yang oke Cinematik yang oke Musik yang oke Gitu kan Dan dengan grafik Dan sinematik sebagus ini Gue merasa Sepertinya Ide bagus juga itu Untuk Blooberstein Kalau mau naikin Game ini Ke Film gitu Kayaknya Sepertinya iya Karena ada Trailer live actionnya Iya karena Kayaknya Kita juga Film kan belum pernah Ngelihat Pindah dimensi Banyak Tapi belum pernah Ngelihat yang Dua dimensi Dikasih lihat Sekaligus gitu Iya Ini bener-bener Ngebawa Angin baru ya Si Blooberstein Iya Membawa Produsen kartu grafis Juga Ini ya PR baru ya Iya Kartu grafis Kartu grafis gue nangis PC gue panas banget Main ini Bahkan ada beberapa Bahkan ada beberapa Yang single Yang single render aja Di gue tuh Ape akhirnya Frame drop juga Kayak berarti gitu Nah itu Makanya misteri banget kan Si Blooberstein ini Bikin game ini Sebenernya Pake kartu grafis apa Karena 3080 yang bener-bener Baru launching aja Kaget gitu Main game ini Mungkin dia punya Kartu grafis sendiri kali Nanti mungkin keluar kan Jadi dia ciptain sendiri Kayaknya Ya pokoknya Intinya Ini game Menurut gue Buat temen-temen yang Demen banget Horror dan Narrative Driven Story Dan yang gak suka Main panjang-panjang Nih cocok nih Betul Yang gak suka main Terlalu panjang storynya Dan gak terlalu beribet Dan main game-nya Yang gak hard Hardcore banget Ini sih menurut gue Game-nya sangat santai Banget untuk Gimain ini Nah ini sih Rekomendasi banget Buat temen-temen Yang banyak mainin Dan belum mainin Dan gak perlu takut Akan ada Jumpscare-jumpscare Karena sudah dijanjikan Tidak ada gitu Bukan tidak ada Minim Ya mungkin ada Satu dua Ya karena Ya Kalau tidak ada sama sekali Jadi Kentang aja gitu kan Pasti ada Tapi memang Minim Adanya tuh ya harus Harus ada Bukan diada-adain Seperti Banyak game gitu kan Ya menurut gue sih Itu lah ya Oke Berarti kita tutup Ayana Sudah satu jam lebih Kita ngobrolin Soal The Medium Ini salah satu Podcast kita yang paling panjang Kita ngomongin story-nya Ya dari tadi Seseru itu Sampai Lupa waktu Padahal ini cuma ngomongin story At maksimal 8 jam gitu kan Ngomongin story 8 jam aja Segini Tapi karena Ya Ini gak heran sih Karena padat ya Bukan karena padat Nah ini kan horror Banyak misterinya Jadi Iya Dan maksudnya Lo mungkin dapetin apa dari lu Dari gue Dapetin apa gitu kan Plotnya tuh bener-bener Full gitu Dari awal sampai akhir Yang semua bisa kita bahas Jadi gak ada Scene-scene yang sebenernya Cuma Scene-scene omong kosong gitu Kita gak ada Jadi bener-bener compact semua Dan semua bener-bener Berhubungan sama cerita Apalagi sampai ke kartu-kartunya Foto-fotonya Iya bener-bener Yang makanya Kalau yang main game ini Perhatiin semua tuh Karena semuanya Ada maksudnya Iya Oke berarti Sampai disini dulu aja Podcast kita Hari ini Sudah panjang banget Semoga temen-temen Juga bisa dapat informasi Atau berbagi cerita juga Soal The Medium Sama gue Sama Krishna juga ya So sekali lagi Thank you banget Yang sudah nonton Dan dengerin podcast kita Jangan lupa Kita masih bisa didengerin Di Apple Podcast Di Spotify Google Podcast Banyak ya Terus bisa juga di Anchor Dan bisa juga nonton Di Youtube Monosun Dan Jangan lupa di Like share dan subscribe Lalu juga di Klik tombol notifikasinya Biar dapat update Setiap hari minggu Kita bakal update Soal podcast ya Minggu depan kita akan Bahas apa nak Mungkin kita akan bahas Tomb Raider ya Ya semoga Tomb Raider ya Oke Kalau mau mampir-mampir Ke tempat Krishna Bisa mampir ke Movie Stock Podcast Si Krishna bakal bahas Soal podcast Soal film-film Atau Drama-drama Yang ada di Asia ya Bener Bareng sama Loren juga Temen gue Dan Sampai disitu dulu aja Thank you banget Yang sudah mendengarkan Sekali lagi Gue Hasan pamit undur diri Dan Gue Krishna pamit undur diri Sampai jumpa And bye-bye I promise But I can help you